Di sana, nantinya para pengunjung akan melihat ribuan sinar yang mengerangi desa Maju. Serta ada banyak gapura. Ini juga dilengkapi dengan banyak ruangan. Salah satu ruangan yang pertama kali kita lihat adalah bangunan ini. Bangunan ini berisi teknologi. Mari kita lakukan. Di sini saya sedang berada di salah satu objek wisata di Kecamatan Sembilang, yaitu Pantai Batu Pusi. Jadi teman-teman semuanya bisa melihat di sebelah kiri saya. Kopiak Resan merupakan salah satu potensi yang ada di Kecamatan Kelapa, terutama daerah Desa Dendam. Selain Kopiak, ada juga terakhir lain dari Ketama Resan ini. Apa saja yang ditawarkan di Kota Muntok? Banyak dari tempat wisata sejarah, budaya, kuliner, agrowisata. Semuanya ada di kota di ujung barat Pulau Bangka ini. Kota Muntok terletak di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Blitung. Perjalanan ke Kota Muntok bisa ditempuh melalui Kota Bangka Pinang dengan menggunakan maskapai penerbangan, bandara depati amir, atau bisa juga menggunakan jaru laut. Yang dilakukan oleh pemuda dan pemuli desa Teluk Imau, yang kedua adalah pemandian atau mandi tolak malam. Selain wisata tersebut, Kelapa sebenarnya mempunyai beberapa kolam renang sebagai alternatif wisata. Talk about Paritiga Sun Street, a lot of people still have a number of bodies regarding its profile and potential. Whereas in Paritiga, there are so many personal tourism spots and hurdle places which are very attractive and must be visited. Jika ingin berkunjung, kalian dapat menempuh 3 jam perjalanan dari Ibu Kota Muntokal Penang dan 30 menit dari Pelabuhan Tantung Kalian.